Saat Abu Nawas bikin nangis Imam Syafi'i, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang gemar berbuat maksiat dan agak gila. Dia gemar minum khamer hingga dia mendapat julukan penyair khamer. Abu Nawas pernah membuat syair seperti ini. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamer dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang salat. Gara-gara syairnya ini, khalifah Harun Ar-Rashid marah dan ingin memenggal leher Abu Nawas. Tapi ada orang yang mengatakan kepada Ar-Rashid, Wahai Amirul Muqminin, para penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Maafkanlah dia, Abu Nawas. Menurut satu riwayat, ketika Abu Nawas meninggal dunia, Imam Syafi'i tidak mau menshalati jenazahnya. Namun, ketika jasad Abu Nawas hendak dimandikan, di kantong baju Abu Nawas ditemukan secarik kertas bertuliskan syair berikut ini. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan. Aku berdoa kepadamu seperti yang kau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang. Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu, dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Dia langsung menshalati jenazah Abu Nawas bersama orang-orang yang hadir. Sampai jumpa di video selanjutnya.